Oke guys, selamat datang di channel Variglarity. Oke, video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya tentang cara menambah atau merubah tulisan pada transistor tester ya. Kemarin untuk Cutmega 8 sudah sukses, tapi ada kendala pada compiling untuk Cutmega 328. Untuk itu, kita akan coba kembali untuk Cutmega 8 yang menggunakan whenever ya, programs not fed. Dan ini dia, sudah terbuka. Kita akan coba compile ya, untuk memastikan apakah error atau tidak ya. Ini dia prosesnya, dan ternyata kalau untuk Cutmega 8 berhasil ya. Ini tidak ada error sedikit pun, ini sukses. Selanjutnya, kita akan buka untuk Cutmega 328 ya. Kita akan buka di folder ini nih, Cutmega 328, 2x16 menu. Kita buka, dan buka mic filenya. Oke. Nah ini dia, terlalu terbuka untuk Cutmega 328. Kita akan coba compile ya. Hasilnya seperti apa. Dan ini dia, hasil kemarin. Dan ini error ya. Ini error. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasi error ini? Ini disebabkan karena APRGCC pada whenever sudah tidak update ya. Untuk itu, kita akan update ya. Kita akan cek dulu untuk versi APRGCC-nya melalui comment ya. Ini tulis saja APRGCC version ya. Enter. Dan kemudian ini hasilnya untuk whenever APRGCC-nya versi 4,3,3 ya. Oke. Jadi kita akan update itu. Saya sudah mendownload ya untuk toolchain whenever APRGCC APRGCC-nya ini toolchain untuk Windows 32 ya. Kita ekstrak dulu. Setelah di ekstrak. Ini proses ekstrasi. Dan kita buka foldernya. Ini dia folder dari APRGCC-toolchain. Ini adalah isinya. Dan kemudian pilih semua. Setelah dipilih di copy ya. Ini di copy. Oke. Setelah di copy. Kita buka folder program dari Winnever. Ini dia Winnever. Nah. Yang telah di copy tadi diteruh disini. Menggantikan ya. Karena kita akan mengupdate. Ditimpa semuanya di copy dan di replace. Oke. Ini klik untuk copy dan replace semua file yang ada disini. Yang ada di folder Winnever ya. Jadi kita akan mengupdate APRGCC-nya. Ini dia file-file yang telah digantikan. Oke. Kita cek versi APRGCC-nya. Ketik APRGCC-nya. Version ya. Kita akan lihat. Nah ini dia. APRGCC-nya udah berganti ya. 5.4. Ini toolchain ya. Yang menggantikan dari folder Winnever. Oke. Kita coba akan compile yang transistor tester yang versi ADMEGA 328. Oke. Kita taruh dulu disini. Ini adalah tanggalnya ya. Tanggal 11 bulan 4 ya. Belum dari sananya. Ini update dari sananya. ini tanggal 11 bulan 4. Sedangkan saat ini tanggal 8 bulan 10 ya. Kita buka whenever ya. Ini dia. Programs not fade. Oke. Kita perkecil kita nah ini ADMEGA 328 ya. Dan ini error ya. Error saat kemarin sebelum di update. Nah ini tanggalnya ya sebelum berubah. Oke. Kita tools dan McCall kita compile. dan hasilnya oke. Tunggu. Ini dia. Nah ini dia berhasil. Dan ini berhasil. Udah di update. Nah ini dia. Udah tanggal 8 bulan 10 ya. Hex dan app-nya. Nah ini dia. Udah berarti ini sudah berhasil. Tidak ada error ya. Untuk semua chip sekarang sudah bisa di compile ya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan upload ya ke microcontroller ya. Sebelum itu Mac file-nya kita ubah. Nah ini yang lang English-nya kita ganti sama yang Indonesian-nya. Kemarin ini default-nya masih inggris. Kita akan ubah ke Indonesian. Oke. Setelah itu kita ke programming. Programming ini bawaannya programmer USB 2. Kita disable dulu. Menambahkan tanda pagar di depan. Bitlock sama aja untuk port USB disable. Ini setting for USB-SV kita programmer-nya kita aktifkan atau pakai enter bitlock enter kemudian port USB kita enter. Oke. Mac file-nya kita simpan ya. Kita save. Setelah save nah kita akan colokkan dulu USB-SV-nya dan disini di minimum sistem sudah saya pasang Atmega 328 ini dia Atmega 328 oke di minimum sistem kita akan program ini kita akan masukkan program transistor tester ini dia USB-SV kita colok ke port USB-nya oke oke lanjut kita klik tool lalu program ya program ini sedang berjalan sedang berjalan nah ini dia penulisan program ke microcontroller oke tunggu aja sampai selesai dia akan menulis flash dan juga e-from yang di upload ke microcontroller Atmega 328 oke nah ini dia selesai sudah selesai penulisan flash oke kita akan pasang di rangkaian transistor testernya kita cabut dulu kita cabut Atmega 328 dari minimum sistem menuju rangkaian transistor testernya yang kemarin Atmega 8 dan sekarang Atmega 328 dengan memory flash 32 kilobytes kemarin cuma 8 kilobytes oke setelah pemasangan display selesai kita akan coba nyalakan oke ini dia sudah mulai nah ini dia sudah berubah dan oke ini dia sudah selesai sudah berhasil kita lihat pilihannya ini dia sudah ada menu pilihannya kalau untuk Atmega 8 tidak ada menu pilihan seperti ini kalau pakai Atmega 328 untuk menu menunya bisa tampil rotary encoder bisa dipungsikan oke ini dia sudah bagus sudah selesai oke itu dia tutorialnya cara update APRGCC pada Winever untuk program transistor tester terima kasih telah menonton sampai jumpa selesai